Masa kampanye sudah dimulai, alih-alih memberikan sumbangan, pasangan Capres-Cawapres Anis Caimin justru mendapatkan sumbangan uang receh dari warga Jakarta Utara. Berikut ulasannya. Calon Presiden dengan nomor urut 1 itu melakukan orasi dengan menyampaikan visi dan misinya jika ia terpilih menjadi Presiden di hadapan warga Jakarta Utara pada selasa 28 November. Usai melakukan kampanye, Anis Baswedan diberi sumbangan uang receh oleh warga Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, sebagai bentuk dukungan untuk berjuang dalam Pilpres 2024. Sumbangan uang yang diterima didominasi oleh pecahan uang kertas berupa Rp2.000, Rp5.000, dan Rp10.000. Uang tersebut diberikan oleh Margono selaku Ketua Panitia Kampanye Perdana di wilayah tersebut kepada tim nasional Amin. Setelah menyaksikan hal itu, Anis pun berterima kasih dan memohon doa kepada para pendukungnya. Menurutnya, ini adalah awal dari perjalanan yang panjang. Ia juga mengatakan jika nasib rakyat Indonesia ditentukan melalui 5 jam pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Dalam kampanyenya, Anis berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan di Tanah Merah, Jakarta Utara jika terpilih di pemilu 2024. Bentuk dukungan yang sangat unik dengan memberikan uang receh sebagai modal untuk melakukan kampanye. Bagaimana menurut kamu?